Halo geng, jumpa lagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Jepang. Menceritakan tentang seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk menyamar jadi Yakuza dan menyusup ke dalam klan paling berbahaya di Jepang. Seru deh pokoknya, maka dari itu yuk kita cikiprit aja geng. Kisah ini berawal dari sebuah tragedi masa lalu di Tokyo. Siang itu, seorang polisi berbakat bernama Goro terlihat menyukai pelayan minimarket bernama Haruka. Jika dia mati, baik Goro dan Haruka sama-sama saling suka tapi malu-malu kucing. Siang pun berganti malam, Goro dan rekannya masih berpatroli di jalanan seperti biasanya. Terlihat Goro yang punya insting tajam kemudian melihat sekelompok Yakuza melintas. Dia memprediksi jika Yakuza tersebut membawa pistol tipe Tokarev. Rekannya pun terkagum melihat bakat alami Goro yang begitu langka. Namun Goro jadi khawatir jika dugaannya ini benar geng. Entah kenapa dia punya firasat buruk terhadap geng Yakuza ini. Dan ternyata firasat Goro itu benar. Dua jam kemudian minimarket tempat Haruka bekerja dirampok. Pelakunya adalah komplotan Yakuza tadi. Sungguh sadis, para Yakuza tersebut tega membantai semua karyawan minimarket untuk menghilangkan jejak. Mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya perampokan di minimarket, Goro pun segera bergegas ke TKP. Namun sudah terlambat, dia menyaksikan semua korban tewas termasuk Haruka pujaan hatinya itu. Mulai dari sinilah, Goro bersumpah akan membalaskan dendam Haruka pada Yakuza tersebut. Dia pun rela risen dari kepolisian untuk mengejar para pelaku. Tiga pelaku lain berhasil dihabisi Goro singkatnya. Dan tersisa satu target terakhir bernama Medox. Selang 11 tahun kemudian, Goro berhasil melacak Medox yang kini sudah tobat dari dunia Yakuza. Kini dia beralih profesi jadi peternak ayam, geng. Dan sejak saat itu penampilan Goro berubah sangar. Dia seperti preman jalanan. Goro pun mendatangi peternakan tempat Medox bekerja. Terlihat meski Medox sudah minta ampun, tetap saja dia dihabisi oleh Goro. Akhirnya, misi Goro selama 11 tahun ini sudah selesai, geng. Dia pun menelpon polisi dan berniat menyerahkan diri. Tak lama kabar kematian Medox direspon oleh pihak berwajib. Sebagai tersangka pembunuhan ini, Goro pun ditangkap dengan dibius. Kepala polisi bernama Anai lantas menginterogasinya di sebuah gudang tua. Mengejutkannya, Anai tidak berniat memenjarakan Goro. Justru dia malah menawari Goro menjadi agen rahasia. Anai menawarkan kerjaan ini karena menurutnya hanya Goro yang sanggup mengemban misi berbahaya darinya itu. Anai pun menjelaskan mengenai detail misi tersebut. Inti dari misi ini, Goro ditugaskan untuk menyamar jadi Yakuza dan menyusup ke dalam klan paling berbahaya di Jepang bernama Hell Dogs. Lanjut, Anai lantas memberi identitas baru pada Goro sebagai Taka. Tugas pertama Taka yaitu berteman dengan Yakuza bernama Muro yang diketahui adalah tukang pukul dari klan tersebut. Singkatnya, bergeraklah Taka pura-pura jadi pelayan restoran. Dia terus mengamati pergerakan Muro dan gengnya yang sedang makan di sana. Tak lama waktunya, jam resto untuk ditutup. Geng ini pun diusur oleh Taka karena tidak mau pergi. Akibatnya mereka tersinggung dan berbuat onar di dalam resto. Taka memang sengaja cari masalah dengan mereka untuk membuat kesan yang keren. Dengan menghajar anak buah Muro, geng. Muro yang melihatnya jadi penasaran dengan kehebatan Taka. Kok ada nih pelayan tapi jago gelut? Dia pun menantang Taka duel dan hasilnya Muro kalah telak. Di sini Muro pun minta maaf dan menawarkan Taka kerjaan baru untuk menjadi Yakuza. Setahun telah berlalu sejak saat itu, Taka berhasil jadi sahabat Muro. Dia juga mengajari Muro cara bela diri yang benar. Suatu hari, keduanya mendapatkan misi dari bos mereka untuk pergi ke Thailand. Di sana mereka ditugaskan untuk menghabisi seorang Yakuza dari klan musuh. Keduanya segera membawa jasad Yakuza tersebut ke sebuah hutan untuk menghilangkan jejak. Sepulangnya dari misi baru, Taka pun balik ke hotel sembari menelpon Loki, salah satu petinggi klan Hell Dogs. Dia melaporkan bahwa misi telah selesai. Usai melapor, kemudian Taka lanjut mengirim pesan kepada Anai, sang komandan agen rahasia. Esoknya, keduanya pun pulang ke Jepang. Namun sambutan teman-teman di dalam gengnya kurang baik, terutama Selik. Mereka pun tersinggung dan menantang semua anak buah Selik untuk duel. Sungguh barbar sekali ya geng. Loki yang sedang bercukur di dalam ruangannya mendengar keributan di kantornya itu. Dia pun keluar dan melerai mereka. Kemudian lanjut malamnya, Loki membuat pesta perayaan atas keberhasilan misi mereka ini. Dia mentraktir semua anak buahnya makan-makan di sebuah restoran mewah. Pesta pun selesai, Taka minta izin pada Loki untuk pergi ke panti pijat. Badanya pegel-pegel semua katanya. Sedangkan Muro sendiri kembali ke resto itu untuk menjemput pacarnya bernama Ana yang kebetulan koki di sana geng. Selanjutnya, Muro pun mengajak Ana kencan di kafe dan setelahnya mereka pun pulang ke apartemen untuk bermantap-mantap. Sementara Muro sedang menikmati surga dunianya itu, terlihat Taka sudah sampai di panti pijat. Ternyata, tukang pijat di sana adalah rekan sesama agen rahasia bernama N. Di sana Taka diberi sandi baru oleh N dan setelah itu dia pun menelan kertas tersebut bulat-bulat. N pun lantas bercerita tujuannya bergabung menjadi agen rahasia karena dia berniat balas dendam pada klan Helldog yang telah membunuh anaknya. Target N adalah membunuh Cuji, salah satu petinggi klan itu. Selesai dipijat, Taka pun disuruh balik lagi ke apartemen Loki. Di ruang tamu, Loki pun memberi penjelasan singkat mengenai misi berikutnya untuk Taka dan Muro. Misi tersebut dijelaskan langsung oleh pacar Loki bernama Hinata. Hinata menjelaskan kalau misi kali ini berbeda. Taka dan Muro nantinya akan ditugaskan menjadi bodyguard bos besar klan mereka. Briefing ini pun akhirnya selesai geng. Taka pun pamit pulang. Sesampainya di apartemennya, Taka langsung mengirim pesan ke anai kumandanya mengenai misi baru ini. Namun tiba-tiba saja Taka merasa kalau di rumahnya ada penyusup. Dengan mengendap-endap, dia pun melihat seorang wanita di ruang tamu. Terlihat wanita itu adalah Hinata pacar Loki. Di sini terungkaplah sekandal baru bahwa Hinata ternyata main serong dengan Taka geng. Faktanya, Hinata ini sukanya sama Taka. Diketahui keduanya sudah pacaran secara diam-diam. Lanjut paginya, terlihat Anne mendapat orderan untuk memijat Cuji di rumah targetnya itu. Dalam hati Anne, jika dia tidak sedang bertugas, maka Cuji sudah dihabisi. Kemudian kita beralih pada Taka. Dia disuruh datang ke Sasana Tinju bersama beberapa perwakilan terkuat dari masing-masing klan. Di sana, mereka pun diaudisi untuk dipilih menjadi bodyguard bos besar. Singkatnya, terpilihlah empat orang terkuat termasuk Taka dan Muro. Kempatnya pun disuruh mengenakan rompi anti peluru oleh tuak bos besar mereka dan segera disuruh untuk naik ring. Tak terduga di dalam ring itu, tuak menembak empat kandidat ini dari jarak dekat geng. Kempatnya pun mengerang kesakitan dong ya. Dan segera mereka disuruh untuk berduel dalam kesakitan itu. Singkat duel, Taka dan Muro berhasil menang. Mereka pun resmi dipilih menjadi bodyguard bos besar. Keduanya kini berada dalam komando bir wakil dari sang bos besar. Segera mereka pun disuruh untuk menandatangani surat kontrak kerja dan debriefing mengenai SOP sebagai bodyguard. Briefing ini pun selesai. Ketiganya lanjut menghadap bos besar. Taka dan Muro pun dikenalkan bir pada tuak sang bos besar mereka. Bos besar pun setuju dan besoknya keduanya akan resmi bertugas. Hari pertama bertugas, keduanya mendapat tugas pengawalan untuk menemani bos besar menemui rekan bisnisnya bernama Chau. Seorang pedagang gelap gading gajah. Kemudian setelah itu, bos besar juga ada agenda berkunjung di museum, geng. Akhirnya jadwal hari itu pun selesai. Bos besar memutuskan pulang ke rumahnya. Tak lupa dia memberi uang tips kepada Taka dan Muro karena kerja mereka cukup profesional ya. Lanjut hari keduanya. Kali ini bos besar ada agenda mengunjungi hotel miliknya yang belum rampung proses pembangunannya. Di hotel itu, sang bos pun berdoa agar bisnisnya lancar jaya. Selesai berdoa, bos besar pun membocorkan tujuan terbesarnya saat ini, yaitu membunuh George. Seorang bos besar dari klan musuh dan merebut bisnis mereka. Akhirnya, tugas hari itu pun selesai juga, geng. Taka balik lagi ke Panti Pijat. Di sana, dia pun menceritakan pengalamannya mengawal tuak seharian ini. Tak lama datang juga Anai, kumandan mereka ikut nimbrung nih. Anai pun mengajak Taka ke atap gedung. Di atap, Anai memberi misi baru padanya untuk mencuri data penting di dalam berangkas milik tuak, sang bos besar klan Hell Dogs. Anai juga menugaskan Taka untuk membunuh tuak jika ada kesempatan. Dan cerita pun beralih ke Muro. Malam itu, dia dikenalkan oleh Ana pada teman-teman pacarnya itu, geng. Nongkronglah asik mereka. Di tongkrongan itu, tiba-tiba saja teman-teman Ana mulai bercerita mengenai tragedi perampokan di minimarket yang menewaskan semua pegawainya 11 tahun lalu. Salah satu teman Ana ini kebetulan adalah anak dari korban perampokan tersebut. Dia lantas bercerita bahwa dalam tragedi tersebut ada polisi bernama Guru yang menjilma menjadi pahlawan. Guru dianggap pahlawan karena dia rela keluar dari kepolisian hanya untuk membalaskan dendam para korban perampokan. Cerita kembali pada Taka. Terlihat dia mau pulang nih. Sengaja, Taka melintas di depan minimarket tempat tragedi perampokan 11 tahun lalu yang menewaskan Haruka pacarnya itu. Tak disangka beberapa warga dan polisi yang mengenalnya sepontan menyapanya dari kejauhan dan meneriakan nama Guru layaknya pahlawan. Taka yang tidak mau penyamarannya ini terbongkar lantas bergegas pergi. Namun apes, salah satu rekan Yakuza di klan Hell Dogs tak sengaja melihat kejadian ini. Esoknya, Taka dan Muro kembali tugas pengawalan lagi. Kali ini mereka mengawal bos besar untuk menemui Hendrix, yang diketahui adalah anak buah George. Singkat cerita, Hendrix disuap oleh bos besar untuk menghianati George dengan sekoper uang. Hendrix pun bersedia dan setelahnya mereka berpesta pura. Dalam pesta tersebut, tiba-tiba saja insting Taka bermain lagi, geng. Dia menyadari ada penyusup di dalam pesta ini. Segera Taka memeriksa seorang wanita penghibur bernama Luka yang katanya masih anak baru. Taka menyadari kalau minuman mereka telah dicampur dengan racun. Sepontan, Taka pun menyuruh Luka untuk meminumnya. Luka pun menolak, dia melawan dan terungkaplah bahwa Luka adalah penyusup yang berniat membunuh bos besar dengan racun. Singkat duel, Luka pun berhasil diringkus dan rencananya dia akan diintrogasi. Sebelum berangkat menginterogasi Luka, bos besar menyuruh Hendrix untuk pulang membawa koper berisi uang tersebut dan jangan bilang siapa-siapa. Kemudian, berangkatlah rombongan klan Hell Dogs menuju ke sebuah gedung terbengkalai untuk menginterogasi Luka. Ketika interogasi baru akan dimulai, bos besar menyadari kalau di dalam tubuh Luka ada pelacak. Dia tahu kalau ini adalah jebakan musuh yang terorganisir. Mereka pun segera bersiap terhadap serangan yang datang. Singkat duel, Bir, wakil bos besar terbunuh dalam baku hantam ini, geng. Tidak mau berlarut dalam kesedihan mereka, klan Hell Dog merespon cepat dan mengejar otak penyerangan tersebut. Di dalam pengejaran ini, Muro bercerita tentang kisah heroik polisi bernama Goro untuk mengusir ketegangan. Taka yang mendengar cerita tersebut hanya terdiam karena dia tahu yang mereka ceritakan adalah dirinya. Pada akhirnya, terungkaplah siapa dalam penyerangan tadi yaitu Hendrik CS. Dalam sekejap, klan Hell Dog yang murka berhasil membantai Hendrik. Singkat cerita, hanya dalam beberapa menit persiapan pemakaman bir sudah siap digelar. Semua petinggi klan Hell Dogs berkumpul untuk mendoakan almarhum. Proses berdoa pun selesai, geng ini lanjut mengadakan perjamuan. Dalam perjamuan itu, mendadak mereka menggelar rapat untuk memilih siapa pengganti Bir sebagai wakil bos besar. Akhirnya, semuanya pun sepakat untuk menunjuk Taka karena dia dianggap kompeten dan setia terhadap klan. Setelah pemilihan ini selesai, justru tak lama rahasia Taka sebagai mantan polisi bernama Guru terbongkar oleh Slick dan anak buahnya. Taka yang sedang menyendiri di lantai atas tiba-tiba didatangi Slick tentunya. Slick mengatakan kalau dia sudah tahu penyamaran Taka sebagai agen rahasia. Tak lama juga datang Muro yang melihat keributan itu, geng. Dia yang mendengar tuduhan tersebut tidak terima dan membela Taka sahabatnya. Muro yang emosi lantas menyeret Slick ke tangga gedung untuk dilempar ke bawah. Melihat Slick tewas, tentu anak buah Slick tidak terima. Dia menyerang Muro dengan pisau dan menusuk Muro berulang kali. Dan Taka yang baru menyusul akhirnya melihat Muro telah membunuh anak buah Slick. Di tengah guyuran hujan itu, Muro lantas bertanya pada Taka. Apakah benar lo adalah agen rahasia yang menyusup ke dalam geng ini? Taka pun mengelak dan tak lama Muro kembali dikejar oleh anak buah Slick yang lain. Selang beberapa waktu, hujan akhirnya redah. Taka pun berniat pulang ke rumah. Namun dia dijegat oleh anak buah Slick yang mengiranya bersekongkol dengan Muro untuk membunuh Slick. Tentu Taka jadi emosi dan menghajar mereka dengan mudahnya. Taka pun mengatakan, Gue gak ada hubungan dengan semua ini ya. So, jangan ganggu gue lagi. Sesampainya Taka di rumahnya, sudah menunggu Anai kumandanya itu di pintu masuk. Mereka pun masuk rumah dan Anai memberitahu fakta terbaru mengenai Tuak, bos besar klan Hell Dogs. Anai menjelaskan bahwa sebenarnya Tuak adalah agen rahasia seperti mereka. Tapi entah kenapa dia berhianat pada Anai dan memilih menjadi Yakuza sejati. Dan tak lama di tengah obrolan keduanya, main nyelonong masuk Hinata. Dikira Taka penyamarannya sebagai agen rahasia benar-benar akan terbongkar? Eh, ternyata Hinata ini juga agen rahasia, kata Anai. Seketika Taka pun jadi kaget bukan main. Di sini Hinata pun memperkenalkan diri sebagai agen rahasia Jepang. Dia ditugaskan Anai untuk memata-matai pergerakan Loki, terutama dalam bisnis penjualan gading gajah ilegal. Singkat cerita, pada akhirnya Anai pun memutuskan bahwa saat ini waktunya para agen rahasia bergerak. Taka ditugaskan untuk membunuh Tuak, bos besar klan Hell Dogs. Hinata ditugaskan untuk membunuh Loki. Dan Anne ditugaskan untuk membunuh Cuji. Ketika Hinata berniat menghabisi Loki, ternyata Loki malah sudah tahu penyamarannya itu, geng. Untungnya, Hinata berhasil menyuntikkan narkoba dosis tinggi yang membuat Loki tewas. Beralih pada Anne, terlihat dia berhasil juga membunuh Cuji dengan semut ala-ala tukang pijat. Begitu juga Taka, meski harus melawan anak buah bos besar yang gede-gede badannya, dia berhasil menang nih, geng. Setelah itu, tinggal menghabisi Tuak sang bos besar. Di ruang kerja bos besar, Tuak pun mengaku bahwa dia sebenarnya sudah tahu kalau Taka adalah agen rahasia seperti dirinya. Tuak pun menawari Taka untuk bergabung ke dalam bisnisnya ini dan menjadi kaya raya. Sayangnya, Taka tidak tertarik dengan harta duniawi, geng. Dia tetap fokus pada misinya untuk menghabisi Tuak sang bos besar dan kemudian mencuri dokumen rahasia di berangkas yang disembunyikan oleh si bos. Di sisi lain cerita ini, Muro akhirnya sadar kalau Taka memanglah agen rahasia setelah dia melihat Loki dibunuh oleh Hinata. Sepuntan, dia pun menyandra Hinata untuk dijadikan umpan. Kita lanjut sebentar pada Taka. Dia segera menemui anai di gereja dan menyerahkan berkas rahasia yang telah mereka incar selama ini, geng. Tak lama, Taka mendapat telpon dari Muro yang mengabarkan kalau Hinata sedang di Asandra. Jika ingin Hinata selamat, maka Taka harus menemui Muro di bangunan hotel milik klan Helldog yang belum rampung pembangunannya itu. Singkat cerita, Taka pun tiba di hotel itu. Di sana, Muro memastikan, apakah benar lo adalah agen rahasia bernama Goro? Lantas Taka menjawab, Yoi, itu gua. Kemudian pertanyaan terakhir dari Muro. Jika disuruh milih, sebagai Goro, lo lebih milih sahabat lo, yaitu gua atau Hinata? Dan tentunya Taka alias Goro memilih pacarnya itu dong, ya? Muro pun tewas di tangan sahabatnya sendiri, geng. Dalam lubuk hati terdalam, Taka sebenarnya sangat menyesal. Dia pun berniat bunuh diri menyusul Muro sahabatnya itu. Namun di sini, Hinata mencegah aksi konyol tersebut. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.